Terima kasih banyak Pak Sijana, Pak Moderator, dan para senior, junior, dan dekan-dekan para guru besar dan para dokter kami yang bergabung pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Sijana yang memberikan kesempatan kepada saya kedua kalinya. Kalau kesempatan pertama membahas tentang Piaget Jakarta, maka sekarang ini membahas tentang Piaget Jakarta dengan kaitan aspek historisnya pada tahun 1945. Dan sekarang ini lebih fokus kepada membahas tentang posisi konstitusional Piaget Jakarta, dan bagaimana implikasinya terhadap tafsir Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, saya perbaiki dulu. Ini moderator gambarnya besar di depan saya. Gambar saya kecil banget, jadi nggak kelihatan. Sementara. Saya ingin mengucapkan kita yang lalu bahwa susah payah mencari satu kompromi dan akhirnya disepakati dalam bentuk Piaget Jakarta 22 Juni 1945 oleh sembilan tokoh bangsa yang mewakili golongan Islam, golongan kebangsaan, dan satu orang mewakili kelompok Kristen. Tapi sayang sekali kompromi yang diwujudkan dalam kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dimentahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan tujuh kata itu hilang dari teks proklamasi semula, dan kemudian otomatis juga hilang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Awal kemerdekaan itu kita tidak terlalu mempersoalkan masalah ini, karena fokus kita adalah bagaimana menegakkan kedalatan negara, mempertahankan proklamasi, dan menggagalkan Belanda yang dibantu oleh negara-negara sekutu untuk kembali menjajah negara kita ini. Jadi hampir tidak terjadi perdebatan-perdebatan sengit mengenai persoalan ini, orang terima saja, dan yang penting negara tegak dulu, nanti kita perjuangkan ke belakangan. Karena semua menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya bukanlah Undang-Undang Dasar yang untuk berlaku selamanya. Bukarno sendiri mengatakan ini adalah revolusi front web, ini adalah Undang-Undang Dasar revolusi, Undang-Undang Dasar kilat, dan beliau mengatakan Tuan-Tuan tentu mengerti nanti apabila telah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis itu akan bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita membaca aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, mengatakan dalam enam bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Presiden menjalankan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Lalu dikatakan dalam enam bulan sesudah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi UD45 itu sebenarnya dimaksud oleh para pendirinya, itu hanya berlaku dua kali enam bulan. Tapi itu tidak terjadi karena kita terlibat dalam Perang Kemerdekaan sampai tahun 2009, malah UD45 itu berganti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang dibuat di negeri Belanda untuk jadi Undang-Undang Dasar RIS sebagai satu taktik politik menghadapi Belanda pada waktu itu, dan kemudian RIS bubar sesudah Moshi Integral Muhammad Nasir pada 15 Agustus 1950, dan kemudian terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yang sebenarnya sebagian besar itu sama dengan konstitusi RIS, hanya mengubah sifat federalnya menjadi sebuah negara kesatuan. Nah di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu dalam pasal 135.136, itu mengatur tentang sebuah majelis yang dinamakan Majelis Konstituante, yang dibentuk dengan pemilu, dan satu-satunya tugas Majelis Konstituante itu adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar tetap Negara Republik Indonesia. Dan Konstituante itu mulai bersidang pada tahun 1956 sesudah pemilu tahun 1955, dan bersidang tiga tahun lebih kurang lamanya, dan terjadi perdebatan-perdebatan yang sangat menarik, gagasan-gagasan intelektual dikemukakan baik oleh golongan nasionalis, golongan Islam, golongan sosialis, golongan komunis, dan lain-lain sebagainya, yang salah seorang anggota Konstituante itu, guru saya, al-Makhum Prof. Osman Raliwi, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Konstituante itu sudah menyelesaikan 90% dari tugasnya. Yang belum terselesaikan itu hanyalah masalah dasar negara, mengenai susunan negara, apakah kesatuan atau federal, dan mengenai susunan pemerintahan, apakah presidensial ataukah parlementar. Dia bilang yang dua itu sebenarnya tidak terlalu sulit diselesaikan, tapi yang khusus mengenai dasar negara, itu memang terjadi perdebatan yang cukup keras, tapi beliau optimis bahwa sebenarnya ini bisa diselesaikan melalui kompromi politik. Dan memang sesudah semua tokoh menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, dan kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, lalu kemudian dibentuk sebenarnya satu panitia, satu tim perumus sama seperti tahun 1945, untuk merumuskan tentang dasar negara Republik Indonesia. Yang mulanya ada tiga, yaitu yang pertama, yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, dan yang ketiga menghendaki sosial ekonomi sebagai dasar negara. Itu yang didukung oleh Partai Sosialis Indonesia. Tapi PSI kemudian menarik usulnya dan bergabung dengan pendukung Pancasila, sehingga ada dua golongan saja. Golongan yang mendukung Islam, dan golongan yang mendukung Pancasila. yang kekuatannya itu kira-kira 48 berbanding 52%. Jadi pendukung Islam kira-kira 48%, pendukung Pancasila kira-kira 52%, dan itu hampir sama. Dengan komposisi sembilan tokoh tahun 1945, pada waktu mengesahkan Piran Jakarta, ya ada empat golongan nasionalis, empat golongan Islam, dan satu golongan Kristen, Mr. Alexander Maramis. Jadi perangkali itulah kekuatan politik real umat Islam. Sampai dengan tahun 1955 itu, kekuatannya kira-kira memang seperti itulah. Jadi kalau dua-duanya ini ngotot, ya nggak selesai. Kecuali kedua-duanya itu sampai kepada kompromi-kompromi. Dan memang masalah Pancasila lebih banyak merupakan masalah tafsir tentang Pancasila itu sendiri. Oleh karena tokoh-tokoh seperti Ruslan Abdul Ghani, sangat religius menafsirkan Pancasila, tapi ada Nyoto, Aidit, dan lain-lain yang punya tafsiran yang jauh berbeda dengan mereka. Ada lagi Sultan Takdir Ali Shabwana yang sangat sekuler pikirannya, juga jauh sekali berbeda. Sehingga Muhammad Nasir mengatakan di konstituasi ini hanya ada dua alternatif dasar negara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua sekularism. Jadi sekularism dikatakan Nasir Pancasila adalah sekularism. Itu agak beda dengan pidato Nasir tahun 1952 di Pakistan yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya negara Islam. Pancasila itu sebenarnya adalah bersesuaian dengan Islam. Tidak ada pertentangan dengan Islam. Tapi tahun 1958 pada waktu itu, 1959, dia mulai memperdebatkan dasar negara di konstituasi itu, dia melihat satu kenyataan, tafsir yang beraneka ragam tentang Pancasila, dan khususnya tafsir tentang sila ketuanan yang mahasiswa itu yang berbeda-beda satu sama lain. Jika Nasir mengatakan kalau begini Pancasila adalah sekularism. Bukan Pancasila yang seperti dipahami oleh Nasir, tapi adalah Pancasila seperti yang dipahami atau ditafsirkan oleh para pendukung-pendukungnya di dalam majelis konstituante itu. Dalam pada itu, di luar konstituante memang terjadi pegolakan-pegolakan politik. Ketidakpuasan di daerah-daerah, itu mulai sejak tahun 1952 sebenarnya. Daerah-daerah itu bergolak, tidak puas, timbul isu Jawa sentris. Kemudian ketidakpuasan juga dari panglima-panglima militer di daerah, dan terjadi juga versi-versi di Angkatan Darat antara para kolonel di daerah-daerah dengan pembinaan di Angkatan Darat di bawah pembinaan Setion di Jakarta, sehingga memicu terjadinya periswa 17 Oktober 1952, yang konon digerakkan oleh kolonel Zulkifli Lubis yang mengancam istana supaya membubarkan kabinet dan seterusnya. Dan seterusnya lah seperti itu. Dan pegolakan-pegolakan di daerah makin memanas, itu mulai tahun 1956. Dan kabinet yang sebenarnya juga goyah, karena kabinet sesudah pemilu itu bengkar mengotot supaya kabinet itu kaki yang empat, sendiri atas PNI, Masyumi, NU, PKI. Tapi NU, Masyumi kompak, mengatakan, pokoknya kalau ada PKI, kami keluar. Kami nggak ikut di kabinet. Akhirnya hanya kabinet kaki tiga tanpa PKI, maka Bung Karno mengatakan kabinet ini ibarat mudah, ya kakinya cuma tiga, dia nggak akan bisa berlari kencang. Nah, karena Bung Karno kembali lagi bicara tentang Nasakom, bicara tentang demokrasi menurut versi beliau, yang pada tahun 1954-1956 itu, Bung Karno mulai menggagas satu demokrasi yang beliau namakan demokrasi terpimpin. Kalau bahasa Inggrisnya, Herbert Fitch menulis buku, The Guided Democracy. Tapi Bung Karno menyebut dalam bahasa Belanda demokrasi made leader's hope, jadi demokrasi di buah pimpinan. Dan menggebu-gebu Bung Karno pidato tentang demokrasi terpimpin itu, yang menurut beliau, terpimpin itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Tapi sebenarnya bukan itu, kenyataannya itu sebenarnya adalah demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. Dan Bung Karno dengan demokrasi terpimpin itu, satu hari berpidato di istana mengatakan, saya bermimpi semua pemimpin partai datang ke Jakarta berkumpul, dan sama-sama mengatakan, ayo kita menguburkan partai-partai. Nah, atas diguburnya partai-partai itulah akan berdiri satu demokrasi baru, yang disebut dengan demokrasi terpimpin itu. Tidak ada orang yang menjawab pidato Bung Karno itu, kecuali Muhammad Nasir menulis dalam artikel Poran Abadi pada waktu itu, dia mengatakan, rupanya ada ketidakpuasan terhadap demokrasi, ada ketidakpuasan terhadap sistem kepartaian, lalu menginginkan demokrasi yang sekarang dituduh sebagai demokrasi di Brau, supaya diganti dengan demokrasi baru, demokrasi timur, demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin oleh Bung Karno. Nasir mengatakan, sebenarnya tidak ada demokrasi barat ataupun demokrasi timur. yang ada adalah demokrasi atau bukan demokrasi. Itu saja kata Nasir. Dan kalau mengimpikan, supaya partai-partai itu diguburkan, dia bilang, apa yang akan terjadi? Kalau semua partai-partai itu dimasukkan ke dalam duyang kubur, maka yang akan tegak di atas kuburan itu adalah seunggok batu nisan, batu nisan kediktatoran. Karena itu dia katakan, Masyumi menolak demokrasi terpimpin. Nah, ide-ide demokrasi terpimpin ini itu ibarat gayung bersambut dengan keinginan Jenderal Nasir Tion untuk memasukkan TNI ke dalam politik. Itu adalah konsep pada waktu itu, cikal bakal dari konsep di fungsi ABRI, yang dilaksanakan sangat intensif pada masa Presiden Suharto di zaman Orde Baru. TNI itu golongan funksional, tidak hanya masalah pertahanan keamanan, tapi juga mengelola negara. Dan Nasir Tion berpendapat bahwa golongan funksional itu bisa masuk jika demokrasi terpimpin dijalankan, dan demokrasi kita diganti dengan demokrasi seperti itu, terpimpin, dan itu hanya mungkin dilaksanakan di bawah Undang-Undang Saras 1945. UD 45 itu bisa melaksanakan demokrasi terpimpin, juga bisa melaksanakan di fungsi, bukan di fungsi, hanya golongan funksional masuk ke dalam pemerintahan. Di fungsi, tidak secara begitu. Oleh sebab itulah, di tengah-tengah perdebatan seru mengenai demokrasi, keinginan TNI terlibat di dalam pemerintahan, dan terjadinya pegolakan di daerah-daerah. Pada bulan Februari 1998, tiga bekas Perdana Menteri, Muhammad Nasir, Syafruddin Prabara Negara, Burhanuddin Harahab, secara diam-diam meninggalkan Jakarta dan bergabung dengan komandan-komandan militer di Sumatera Tengah, Sumatera Barat kalau sekarang ini, Kolonel Ahmad Husin, Paluddin Simbolon, Kolonel Dahan Jambek, dan lain-lain. Dan mereka pada waktu itu, setelah Kabinet Ali Sestrami Joyo bubar karena Masyumi mundur, lalu sekarang membentuk satu kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Darurat Ekstra Parlementer. Jadi di kabinet itu darurat, tapi di luar parlementer. Sementara tokoh-tokoh Masyumi dan lain-lain itu menghendaki supaya dibentuk second kabinet dibawah kepemimpinan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. dan ide itu ditolak oleh Puntarno dan dibentuklah Kabinet yang tidak lagi berdasarkan perimbangan politik hasil pemilu 55, tapi Kabinet Darurat Ekstra Parlementer. Yang oleh Mawardi Nur dikatakan itu Kabinet Harabjadah. Saya sempat mewawancarai Mawardi Nur. Kenapa Pak Mawardi bilang ini Kabinet Harabjadah? Dia bilang gini, Kabinet itu kan anak sah parlement. Betul nggak? Ya betul. Kalau ada Kabinet dibentuk di luar parlement, artinya Kabinet apa itu? Saya nggak menjawab, Pak Mawardi bilang ya Kabinet Harabjadah. Istilahnya Mawardi Nur seperti itu. Dan itu jadi headline koran abadi pada waktu dibentuk Kabinet Juanda itu. Nah, jadi dengan Kabinet Juanda ini, militer mulai masuk ke pemerintahan, orang-orang promo PKI juga mulai masuk ke dalam, belum terang-terangan. PKI masih agak bermain cantik, tidak terang-terangan masuk ke dalam. Tapi kemudian juga di daerah-daerah, mereka tidak puas dengan pusat, dan tokoh-tokoh di pusat ini bergabung ke daerah dan kemudian menyampaikan ultimatum supaya Kabinet darurat ekstraparlementer di bawah Pemimpinan Juanda itu digubarkan. Karena itu inkonstitusional, tidak sesuai dengan undang-undang dasar, dan minta 5x25 jam, kalau tidak, ya kami akan tidak tunduk lagi kepada pemerintah pusat. Dan 5 hari kemudian, karena tidak dilayani, maka dipropamirkanlah Pemerintah Revolusional Republik Indonesia, PRRI, awal tahun 1958 di Sumatera Barat. Dan mulailah terjadi apa yang disebut dengan Civil War. Perang Saudara, antara dua kekuatan, satu militer di bawah Pemimpinan Nasution dan Yanni, di sana militer di bawah Pemimpinan para Kolonel, Bahlan Jambek, Maludin Simbolon, Ahmad Hussein, dan lain-lain. Dan ini juga mendapat support dari Sulawesi dari gerakan perjuangan rakyat semesta, lalu bergolak, bergabung, maka disebutlah perjuangan itu PRRI permesta. Saya mengenal 90% kolonel-kolonel itu, saya masih bertemu satu demi satu, Maludin Simbolon, Panjo Sumual, dan lain-lain. Ahmad Hussein juga. Nah, jadi suasana seperti itu. Dalam suasana seperti itulah, Perdana Menteri Juanda mengusulkan kepada konstituannya. Supaya konstituannya ini, sudah lah, cukup ajalah. Ini bisa berlarut-larut pembahasan mengenai, debat mengenai dasar negara. Pemerintah mengusulkan kepada konstituannya. Tapi bunyi usulannya itu, agak-agak dari segi teks, itu agak rada-rada menibulkan banyak tanda tanya. Judulnya itu, Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Bu Yahamka bertanya di konstituannya, ini yang lebih penting bagi pemerintahnya yang mana? Pelaksanaan Demokrasi Terpimpinnya, atau kembali ke Undang-Undang 45-nya? Kok judulnya itu, Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang 45. Ini kemana yang lebih duduk? Jadi memang terjadilah tanggapan-tanggapan yang sengit. Ada yang mengatakan kembali ke Undang-Undang 45 itu adalah Jembatan Sirot al-Mustaqib, yaitu Asmar Hadi yang ngomong begitu. Kemudian Bu Yahamka mengatakan, bukan Sirot al-Mustaqib, kembali ke Undang 45 ini adalah Sirot al-Jahim. Jalan ke neraka, karena Undang 45 itu bisa menciptakan sebuah diktator terselubung. Itu Bu Yahamka itu tidak terlalu politik orangnya. Saya mengenal almarhum sampai meninggal. Mesir Agunga Lazar begitu. Otaknya itu tidak politik. Otaknya itu budayawan, ulama begitu. Tapi, omongan Hamka di konstituante itu luar biasa dan sangat tajam. Dia mengatakan bahwa Undang 45 itu bisa menjamin adanya ke dektatoran terselubung. Dan itu saya kira terbukti pada waktu Bung Karno, 5966, dan oleh Pak Harto, mulai 1967 sampai dengan tahun 1998. Dalam rangka usulan-usulan itulah kemudian terjadi perdebatan. Kita mau terima atau tolak. Kelompok Islam mengajukan satu kompromi. Begini deh, kita mau kembali ke Undang 45, tapi dengan satu syarat, tujuh kata piagam Jakarta dikembalikan ke pembukaan Undang 45, dan diulang lagi di dalam pasal 29. Kelompok yang mendukung Bancasila, PNI, PSI, PKI, AKOMA, Angkatan Muda Komunis, PRN, dan lain-lain. Saya mengatakan, kembali ke Undang 45 tanpa amendement. Kelompok Islam mengatakan, kembali ke Undang 45, tapi tujuh kata piagam Jakarta dimasukkan kembali. Lalu kemudian, karena tidak ada capai kesepakatan, terus dilakukan voting. Tiga kali voting. Tiga kali voting, apakah akan kembali ke Undang 45 dengan tujuh kata piagam Jakarta atau tidak sama sekali, seperti yang disahkan 18 khusus tahun 1945. Tiga kali voting, tidak mencapai angka mayoritas. pendukung Bancasila tanpa perubahan, ya kira-kira 252. Yang pendukung Islam kira-kira 204. Begitulah. Sedangkan pasal 136, UDI sementara 50 mengatakan, keputusan konstituannya beresah apabila didukung oleh 2 per 3 anggota. Jadi yang mendukung itu tidak sampai 2 per 3. Yang mendukung piagam Jakarta tidak 2 per 3. Yang mendukung tanpa piagam Jakarta juga tidak 2 per 3. Lalu disitulah dikatakan konstituante deadlock. Jadi konstituante itu bukan deadlock dalam bekerja menyusun UDI 45. Itu dia tidak deadlock. Anang Buyung Nasution sama pendapatnya dengan saya. Dia menulis desertasi tentang masalah itu di Utrecht. Deadlocknya itu menanggapi usul Perdana Menteri Juanda. Itu deadlock. Tidak bisa ambil keutusan. Nah karena itu memang sudah hari-hari terakhir sidang konstituante untuk reses. Sesudah penguatan suara itu reses. Orang pulang ke daerah-daerah untuk nanti kembali lagi ke Bandung untuk bersidang lagi menyelesaikan pergerjaan konstituante. Begitu reses, Nasution mengambil keputusan menyatakan SOB, Stad Van Orlok Henbelech, negara dalam keadaan bahaya. Lalu kemudian, semua kegiatan politik dilarang. Kemudian radio, hanya radio pemerintah, tidak radio selasta belum ada, TV belum ada. Semua koran-koran dilarang. Dan yang ada hanya propaganda pemerintah. Semua pertemuan-pertemuan politik dilarang. Dan saya mau wawancarai banyak anggota-anggota konstituante. Anggota lain, Pak Bahrum Jamil di Medan, Pak Muhammad Ali Hanafi Alubis Mahals di Medan, Dr. Ali Akbar di Jakarta, Osman Raliwi dan lain-lain. Mereka mengatakan, kami di daerah-daerah, reses pulang. Itu diancam sama Kodim, atas perintah Nasution. Tidak boleh pergi pulang ke Bandung untuk menghadiri lagi sidang-sidang konstituante. Di Bandung, PKI dan PNI teriak-teriak mengatakan, tidak akan menghadiri lagi sidang-sidang konstituante. Jadi mereka mulai politik yang luar biasa, dan keadaan makin memanas. Dan Bung Karno pada waktu itu, sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Tokyo di Jepang. Bung Karno tidak ada di sini. Bung Karno ada di Jepang. Pada waktu itulah, Ketua PNI, Swirio, menyampaikan radiogram kepada Bung Karno agar segera pulang, dan segera mendekretkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Berapa hari kemudian Bung Karno pulang, dan terjadi kesibukan lobi sana lobi sini. Menurut Pak General Nasution, beliau memang berusaha untuk bicara dengan kelompok-kelompok Islam, gimana rumusan kompromi dekret Presiden yang akan dibacakan oleh Bung Karno itu. Jadi Pak Nas ini memang main betul pada waktu itu. Dan saya tahu dari Zulkifli Lewis, General Nasution itu menggunakan truk-truk militer dari Cimahi untuk mengangkut orang-orang dari Cimahi, Tasik, dan lain-lain. Didatangkan ke Bandung untuk teriak-teriak di jalan Asia Afrika itu di depan gedung Kondi Kuante. Teriak-teriak, bubarkan Kuante, kembali KUDI 45, dan sebagainya. Itu semua direkayasa dari Jenderal Nasution sama Angkat Tendara. Waktu saya ngomong sama Pak Nas, betul nggak Pak Nas? Saya bilang, apa jawabnya? Saudara-saudah tahu dari mana? Itu kalau begitu Bapak bilang, betul. Bapak nanya saya begitu. Kalau Bapak bilang nggak, pasti bilang nggak. Saudara-saudah tahu. Saya tahu dari Zulkifli Lewis. Jadi memang betul. Ada rekayasa luar biasa dari Angkat Tendara pada waktu itu untuk menggagalkan Konstituante, kembali ke UDI 45, dan tentara akan masuk dalam kekuasaan. Yang justru ditentang oleh tokoh-tokoh musumi. Dalam pikiran mereka, tentara itu tentara. Saya ikut-ikutan dalam politik. Nah, jadi upaya pendekatan-pendekatan itulah yang akhirnya terumuskan di dalam konsiderans dari Dekret Presiden itu. Yang mengatakan, kami berkeyakinan bahwa Biagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi itu dalam konsideran. Lalu kemudian memutuskan, satu, membubarkan Konstituante, kemudian, apa namanya, membentuk DPR, DPR sementara, memberlakunya Undang 1945, membubarkan Konstituante, membentuk DPR, DPR dan DPA sementara. Kira-kira intinya seperti itu. Nah, tadi, bukan tadi, minggu yang lalu Pak Hamdan bercerita pada bulan Juli, tahun 22 Juli kalau tidak salah, tahun 1960 itu ada sidang DPR, untuk menyatakan sikap terhadap Dekret 5 Juli 1959 itu. Semua praksi berpidato. Dan saya beruntung masih mewawancarai orang masyumi yang berpidato pada saat ini. Namanya Muhammad Sarjan. Bapak dari titik kadarsih, penyanyi almarhum, almarhumah. Gimana Pak Sarjan? Saya cerita. Ya, ini yang nyusun Anora Hariono, katanya. Saya kan orang pertanian, katanya. Tapi saya membacakan itu. Jadi, apa namanya, Masyumi mengatakan, Praksi Masyumi menerima Dekret Presiden 5 Juli 1949, dan menerima berlakunya Undar 1945 sebagai suatu kenyataan. Sebagai suatu kenyataan kita terima. Tapi dia bilang begini, kata Pak Sarjan. Sama halnya orang dimasukin penjara. Orang dimasukin penjara itu, kita menerima kenyataan, menerima fakta bahwa dia masuk penjara. Tapi apakah secara legal orang itu dimasukin penjara betul atau tidak? Itu persoalan lain. Maka, katanya, Masyumi menyerahkan kepada sejarah. Apakah Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu benar atau tidak? Itu bisa dibaca dari salah perundingan DPR pada tahun 1960, dan utuh pidato dari Muhammad Sarjan. Dan sekarang sedang meninggal. Waktu saya wawancara beliau masih hidup, rumahnya di Punduk Pinang, dekat Pasar Jumat. Eh bukan, rumahnya di Cilandak. Di Jalan Gereja, di Cilandak 1. Jadi yang jelas itu ada kata-kata. Dan inilah saya masuk kepada pokok pembahasan malam ini. posisi konstitusional dari pihak Mdekarno. Ketika Dekret 5 Juli 59. Banyak pihak-pihak yang mengatakan, ini Dekret ini sebenarnya didasari oleh keadaan darurat. Profesor Joko Sutono sangat terkenal dengan teorinya, mengatakan ini adalah Nudstertrecht dan Stats Nudstertrecht dalam bahasa Belakang. Negara dalam keadaan darurat. Kalau negara tidak darurat, hukum negara itu yang darurat. Dan pendapat Joko Sutono itu terus dipercaya orang sampai hari ini. Masih banyak berikutnya. Dan waktu jaman penataran P4, itu ditatarakan diindoktrinasi. Mula-mula diindoktrinasi dalam buku Tubapin, 7 Bahan Pokok Indoktrinasi tahun 1963. Kemudian ada dalam buku Kunyit P4. Saya nggak pernah ikut penataran P4, tapi saya berjual buku-bukunya. Itu Nudstertrecht, Stats Nudstertrecht. Saya nggak pernah ikut penataran P4, tapi saya berjual buku-bukunya. Itu Nudstertrecht, Stats Nudstertrecht. Saya membantah itu. Dan saya mengucapkan pidato guru besar di Universitas Indonesia. Dan saya mengatakan, Undang 1945 itu diberlakukan dengan Dekret adalah sebuah revolusi hukum. Bukan Nudstertrecht dan Stats Nudstertrecht. Kalau dikatakan Stats Nudstertrecht, kalau dikatakan Stats Nudstertrecht, negara itu dalam keadaan darurat. Nggak darurat. PRRI permesta itu sudah lumpuh pada tahun 1959. Pemerintahan di daerah-daerah itu hampir pagat. Aceh masih ada, tapi sudah lemah. Kalau negara darurat, bagaimanapun Karno bisa ada di Jepang. Itu menjadi tanda tanya juga bagi kita. Masa presidennya jalan-jalan keluar negeri, negaranya dalam keadaan Stats Nudstertrecht. Itu nggak mungkin. Lalu kalau dikatakan Nudstertrecht, negaranya nggak darurat. Konstitusinya yang darurat. Saya juga mengatakan tidak. Andai pun konstituante itu gagal membuat Undang-Undang Dasar Sementara yang baru, yang baru bagi Republik Indonesia, maka UUD Sementara tahun 1950 itu masih sah berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia. Tidak ada. Saya habis baca pidato Guru Besar itu, ada teman-teman ngeledek. Nt ini bikin pidato ras-ras aja. Ini jangan-jangan, nanti besok nih patung Prof. Joko Sitono di depan Pakultas Hukum ini dibongkar. Buat apa dibongkar, saya biar aja di situ. Itu sudah menjadi bagian daripada sejarah. Jadi karena revolusi hukum, maka dia harus dilihat secara fosfaktum. Apakah dia berhasil mempertahankan putusan itu atau tidak. Ternyata, walaupun ada komentar masyumi di DPR, tapi ketika ditanya apakah akan voting, mengatakan tidak perlu. Maka dekret dan kembali ke D45 diterima secara aklamasi. Itu Juli tahun 1960. Dan Bung Karno berhasil mempertahankan revolusi itu dengan support dari Jenderal Setyono. Maka kembali ke D45 itu dilihat dari suhu hukum tata negara. Biasa. Lalu persoalannya, di mana posisi konstitusional biagam ceraka. Pertanyaannya, ada kata-kata kami berkeyakinan. yang berkeyakinan itu Bung Karno pribadi atau sebagai Kepala Negara. Dekret itu dikeluarkan oleh Presiden, bukan oleh Bung Karno pribadi. Dan di bawah itu kata-kata, Presiden Republik Indonesia, panglima tertinggi, begitulah Soekarno. Dia jelas, dia bukan pribadi. Dia sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara. Yang kedua, kita ini menganut, kita ini agak dekat-dekat ke sistem hukum Eropa Continental. Kalau dalam hukum Anglo-Section, yang dimaksud dengan norm, norma, kaedah, itu hanya artikel, pasal-pasal itulah. Kalaupun ada perembals, ada hidden kepala bab, kepala judul, itu hanya guiding untuk, oh ini, tapi tidak ada pengaruhnya. Tapi, di dalam sistem Eropa Continental, consideran itu, mempengaruhi penafsiran, atau menjadi landasan bagi perumusan pasal-pasal. Dan karena itu, dia memberikan corak penafsiran tertentu, kepada pasal-pasal di dalam konstitusi, atau di dalam pemerintah. Ada orang pernah debat sama saya, saya ketawa aja sama dia. Dia bilang, pengusul enggak. Dia bilang, itu kan hanya considerannya dekret. Enggak ada pengaruhnya terhadap pasal-pasal. Dia bilang, Pancasila ada di mana, Bung? Di pembukaan depan. Pembukaan Parlima itu adalah cuma consideran. Kalau Anda berani mengatakan, dalam dekret itu, yaitu, consideran dekret presiden itu tidak ada artinya terhadap penafsiran. Maka saya juga mengatakan, Pancasila juga enggak ada artinya. Karena dia letaknya, bukan di dalam pasal-pasal. Letaknya di dalam consideran, atau preemble, dari menandasar Parlima itu sendiri. Lalu ada kata-kata, kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta menjuai penandasan Parlima. Yang menjuai itu yang mana? Oleh karena perbedaan antara teks piagam Jakarta dengan teks pembukaan Undi-45, itu perbedaannya hanya tujuh kata itu. Maka saya berpendapat, Pak Ismail Suni juga berpendapat sama, almakum, karena perbedaannya itu hanya tujuh kata itu. Maka tujuh kata itulah yang menjuai Undi-45 sesudah di dekretkan 5 Juli tahun 1959. Dan itu akan sangat mempengaruhi penafsiran terhadap Undi-45 dan kemudian implementasinya. Undang-undang dasar, atau apapun namanya, hanyalah sebuah teks. Tapi bagaimana? Taksir terhadap teks. Al-Quran adalah teks wahyu yang diterunkan Allah kepada Dabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dan mayoritas semua Islam meyakini itu adalah kata-kata Allah alamullah word by word didiktikan kepada Dabi Muhammad, dikhidmat, dihafalkan, dicatat oleh sahabat-sahabat, ditulis, dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Usman bin Affan. Keyakinan mayoritas semua Islam yang nyelenek ada, pendapat-pendapat yang lain ada, saya nggak usah ceritakan di sini. Nah, sekian lama ada Ulumul Quran. Tafsir terhadap Al-Quran. Ta'wil terhadap Al-Quran. Soalnya kemudian bagaimana kita metode kita menafsir Al-Quran. Nah, itu saya kira ilmu tafsir banyak sekali cabang-cabangnya lah. Saya nggak usah bicara banyak mengenai soal itu. Tapi kita kira UDI 45 itu bagaimana kita menafsirkannya. Ada banyak cara. Mungkin tafsir harmonistik. Harmonistik mungkin merupakan satu tafsiran yang agak menarik ya. walaupun menimbulkan perdebatan panjang di dunia Islam. Tulisan-tulisan banyak susuloh ataupun alih-alihimu kemanusiaan dalam Islam membahas masalah ini. Yang pro Abu Zaid, dan lain-lain. Tapi yang kontra Naqib Al-Atas, segala macam. Yang pro juga Fazul Rahman. Tapi saya mendapatkan semua teks UDI 45 itu hanya bisa dipahami dengan melihat kalau Al-Quran mungkin ada Asbabun Luzul. Dalam suasana seperti apa sebuah teks itu lahir. Dan kemudian suasana psikologis, politis seperti apa yang melatar belakangi semua itu. Dan kemudian dengan cara itulah kita penafsir. masuk ke dalam teks. Melihat kepada kondisi ketika teks tercipta. Dan kemudian kita membawa teks itu dalam situasi kekinian. Dalam situasi yang terubah. Antara generasi yang hidup tahun 1945 membuat piagam Jakarta itu, yang ketika dekret Presiden 5 Juli 59, sudah hampir tidak ada yang hidup lagi sekarang. Meninggal semua. Dan yang menjembatani kita dengan generasi terakhir itu adalah teks. Bagaimana kita memahami dan menafsirkan teks-teks itu. Yang mempikir seperti kita ini, seperti saya lah terutama, itu tidak mainstream. Dianggap orang terlalu ideologis. Tapi saya pikir, orang mau bilang begitu, ya terserah saja. Siapa saja boleh menafsirkan tafsir kita seperti ini. Bagaimana sebuah tafsir itu kemudian menjadi dominan? Ya. Sama dalam sejarah ilmu kalam juga. Ya kan? Nah. Antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Awarij dan lain-lain. Pada akhirnya adalah dukungan politik terhadap satu tulisan-tulisan atau karya-karya intelektual. Mungkin Halifah Al-Ma'mun lebih suka kepada kaum rasionalis Mu'tazilah berangkali. Tapi yang belakangan berangkali, oh tidak. Lebih suka kepada masyarakat yang lebih konsertatif. Karena itu, peran dari para akademisi kita-kita ini sangat penting untuk memaknai, menafsirkan OD45 itu dalam konteks Dekret Presiden 5 Juli 59 dan di mana posisi dari pihak Cekalipa itu. Tapi tafsir para akademisi itu tidak akan ada artinya. Dia akan menjadi buku-buku saja, tesis disertasi. Dia baru bermakna apabila ditopang oleh sebuah kekuatan politik. Sayangnya kekuatan politik kita ini tidak intelekt sama sekali. Kita mengandalkan masa, orang kumpul 10.000-10 juta. Sama juga saya bilang. Satu hari saya ngomong-ngomong Pak Amin Rais. Ini kalau nyuruh Pak Arto turun ini, Pak Amin, Pak Amin kerahkan 50.000 orang yang depan di sana ini. Pak Arto ini lagi waras otaknya sampai sore ini. Dia bilang. Kalau tiba-tiba selek saja. Dia bilang, orang-orang itu diselesaikan. Sama seperti Bini Murdani. Lapor ke Tanjung Priok. Ada Pak Arto bilang, diselesaikan. Otak Bini diselesaikan. Tentanya disikat, dia habis sih. Itu yang terjadi ditanyakan. Tapi saya bilang, mungkin 50.000 orang tidak akan bisa mengaksa Pak Arto. Mungkin saya sama se-Adila Murjid, saya bisa ngomong-ngomong Pak. Keadaan sudah begini Pak. Lebih baik Bapak Menteri. Mungkin seorang dua orang bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin belum berhasil dilakukan. Udah puluh ribu orang. Nah, sementara kelompok lain, minoritas, bermain sangat canggih. Kita nggak canggih bermain. Ya, sedikit-dikit beda pendapat, sudah kafir, sudah murpat, dan lain-lain. Jadi, saya kira, power politik penting untuk kita memberikan tafsir kepada konstitusi itu. Walaupun sekarang kita mengakui bahwa sedikit banyaknya tafsir seperti itu jalan dalam kebijakan pembentukan peraturan perundangan. Oleh karena sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu sentral dalam pembentukan perundangan. Walaupun sebenarnya sudah ada kesepakatakan DPR itu dibentuk satu kementerian baru. Nama itu Kementerian Perkislasi Nasional. Kerjanya itu fokus mendraft RUU. Saya pengalaman jadi Menteri Kehakiman dua kali. Habis waktu saya itu 70% itu ngadapin DPR. Membahas, siang malam, siang malam. Itu aja kerjanya. Sementara saya masih banyak lagi urusan yang lain-lain. Imigrasi, penjara, dan lain-lain itu harus jurusin juga. Nah, jadi siapa yang menguasai dia akan menentukan corak dari kebijakan perumusan peraturan perundangan ke depan. Sekarang sudah tahu siapa yang Menteri Hukum dan HAM-nya. Kemana akan arahnya. Jadi di sini sebenarnya power politik sangat penting. Tapi juga intelektual sangat penting. Kalau kita lalai terus bidang ini, kelompok kecil bisa mengatur hal-hal yang besar. Kelompok besar hanya memainkan peran kecil saja. Dalam politik sebenarnya itu yang cenderung terjadi sekarang. Makin hari kita ini bukan tambah canggih, tambah cerdas, malah makin sepek kembali menggunakan kekuatan masalah. Ya mungkin ada gunanya juga. Tapi ya banyak kelemahannya juga. Nah, upaya menghidupkan kembali PGMDK sudah Pak Hamdan minggu yang lalu sudah menjelaskan. Ketika amendement UD 45, 1999 sampai 2002, ada perasi P3, perasi PBB, minta supaya tujuh kata dihidupkan kembali. Tapi bukan di dalam pembukaannya. Karena sudah sepakat pembukaan tidak akan di amendement. Supaya dimasukkan pasal 29 saja. Nah, hampir-hampir voting. Tapi teman-teman HMI juga yang lain-lain lah di Bolkar di mana-mana, bahkan di PDP. Bagaimana bos, kalau di voting kita nggak setuju? Kita dimaki orang. Orang Islam nggak setuju syariat Islam, gimana? Akhirnya P3 mundur, tinggal PBB satu-satunya pada waktu itu. Dan Pak Kaban beberapa kali mendiskusikan masalah itu dengan kita-kita semua. Dan kita draft pidato, mengatakan bahwa kita tidak menarik usulan kita, tapi kita tunda pembahasan masalah ini. Sampai satu saat nanti kami memiliki kekuatan untuk kembali membahas masalah ini. Tapi tidak pernah kekuatan itu muncul, maka makin lama makin hilang secara terakhir. Jadi pendapat saya bagaimana? Saya baru dapat bahwa ada atau tidak ada biagam Jakarta, bahwa ini barang jalan terus. Untuk menafsir, itu kecanggihan kita berdebat saja. Orang, saya pernah menjawab, guru saya sendiri sebenarnya, Mgris Suseno, yang mengatakan kalau hukum agama diberlakukan, itu Indonesia akan jadi negara agama. Saya bilang, saya bilang, hukum KUHP Belanda diberlakukan, negara kita ini tidak pernah jadi negara Belanda. Di pengadilan itu, orang Jawa bercerai, hartanya gonok ini dibagi menurut hukum adat Jawa. Suami dapat sepikul, perempuan dapat segendongan. Apa Indonesia ini berubah jadi negara Jawa? Ini kadang-kadang orang tidak memahami hukum. Jadi saya kira, dalam polisi membangun hukum kita itu, dengan mengingat tafsir terhadap biagam Jakarta itu, kita harus terima bahwa Indonesia ini negara plural. Dalam negara yang plural seperti ini, dalam hukum privat, itu tidak mungkin ada satu hukum berlaku bagi semua orang. Dan itu dibenarkan oleh guru saya, Prof. G. Y. Ressing, orang Belanda, juga berpendapat begitu. Ada unity in diversity. Ada kesatuan dalam peragaman. Jadi tidak mungkin hukum waris dan hukum perkahwinan itu diseragamkan. Hukum privat yang lain tidak mungkin. Tapi dalam public law, sangat mungkin ada peneragaman. Jadi di sini sebenarnya, bagaimana syariah itu ditransform ke dalam hukum nasional, dalam bentuk perundang-undangan nasional, atau seperti di Aceh, dua kali saya mewakili Presiden membahas RUU Aceh, yaitu RUU tentang NAD, Nanggri Aceh Darussalam, dan yang kedua, RUU Pemberitahan Aceh Pasca Helsinki. Itu bagaimana merumuskan kanun di Aceh? Dan itu sesudah selesai membahas RUU DPR. Saya dengan Pak Pak Germanan, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu terbang ke Aceh, dan meresmikan perluasan kewenangan pengadilan agama di Aceh, yang disebut dengan Mahkamah Syariah Aceh. Di samping menangani perkara-perkara perdata Islam, pengadilan agama Aceh, Mahkamah Syariah Aceh, berwenang mengadili perkara-perkara pidana yang diatur di dalam kanun Aceh. Dan saya mendeklir pada waktu itu di Aceh, mulai saat ini, kalau sudah diatur di dalam kanun Aceh, maka KUHP Nasional tidak berlaku di Aceh. Itu sampai seperti itu. Jadi Pak Bagir, Ketua Mahkamah Agung, saya Menteri Kehakiman, itu bisa ngomong apa aja, orang berani juga sama kita kan. Jadi itu yang terjadi di Aceh. Walaupun ini sudah diperdebatkan di DPR, saya waktu itu ada rapat setengah kamar dengan perasi demokrasi kasih bangsa, demokrasi PDKB. ada Manasemalo, ada Prof. Astrid Susanto, minta saya menerangkan apa yang saya dimaksud dengan Syariat Islam dan bagaimana itu diterapkan di Aceh. Sampai pertanyaannya begini, Um Yusril katanya, kalau ada orang Kristen maling ayam orang Islam, hukum apa yang berlaku? Sebaliknya, kalau ada orang Islam maling ayam orang Kristen di Aceh, hukum apa yang berlaku? Saya katakan, orang Belanda ngajari saya malah. Belanda bilang, berlaku asas persamarataan. Kalau terjadi perkawinan campuran, maka yang berlaku adalah hukum suami. Kalau orang Madura kawin sama orang Minang, perempuan Madura kawin laki-laki Minang, maka harta perkawinannya tunduk kepada hukum adat Minang. Gak boleh marah-marah si Madura itu. Salah sendiri mau kawin sama orang Minang. Sebaliknya, perempuan Minang kawin dengan laki-laki Madura, kalau terjadi perceraian, atau kalau terjadi perselisihan kewarisan, yang berlaku adalah hukum suami. Ada suami, istri, suaminya Minang, istrinya Madura, anaknya tiga orang. Satu murtad Kristen, satu Islam, satu tidak jelas agamannya. Bapaknya mati. Warisnya dibagi menurut hukum apa? Hukum Belanda, hukum Islam, atau hukum adat? Kalau ahli waris berbeda hukumnya dengan si pewaris yang mati, maka yang berlaku adalah hukum dari orang yang mati. Hukum pewarislah yang berlaku. Jadi kalau ada anaknya murtad, anaknya tidak dapat bagian menurut hukum Islam. Jadi saya bilang, di Aceh berlaku begini. Tadi pertanyaannya, kalau orang Islam mencuri ayam orang Kristen, orang Kristen mencuri ayam orang Islam, hukum apa yang berlaku? Yang berlaku adalah hukum orang yang dicuri. Kalau orang Kristen mencuri ayam orang Islam, maka hukum Islam berlaku kepada seorang Kristen. Tapi kalau orang Kristen mencuri ayam orang Islam, kalau orang Islam mencuri ayam orang Kristen, maka ke UHP lah yang berlaku. Clear? Maka terima semua. Termasuk Permadi. Permadi ini burung di situ. Pada PDP. Dia bilang, bos, kenapa yang ikut di sini? Saya mau dengar Rente ngomong apa di sini. Ya saya mau menjelaskan serian Islam kepada tokoh-tokoh Kristen di sini. Pak Permadi gimana? Saya bilang, PDP terima nggak ini di Aceh? Terima dong. Masa nggak terima? Kayak begini aja. Tapi ini loh, hati-hati loh. Ini ada hukum tentang China. Tentang ini. Ya, kalau mau gitu-gituan masak di Aceh katanya. Jadi jawabnya Permadi itu berarti itu. Lucu-lucuan begitu. Tapi ya, Permadi konsisten. Dia terima itu dalam sidang DPR. Jadi saya kira sangat menarik ke depan ini. Kemarin sudah dibicarakan bahwa Mung Karno pada tahun 1964 sudah mensahkan undang-undang pengadilan kekuasaan kehakiman yang baru. Tapi ya, pada waktu itu sebenarnya pengadilan agama itu masih, ya masih seperti zamannya Belanda dulu. Ya, namanya pun tidak seragam dan mahkamah syariah. Bapak saya dulu hakim mahkamah syariah. Begitu seperti itu. Jadi, kemudian dia juga tidak bisa memutus dengan kekuatan penuh. Nggak bisa eksekusi. Yang dikeluarkan cuma fatwa. Harusnya dikuatkuasakan oleh pengadilan negeri dan sebagainya. Sebenarnya baru tahun 1974, ketika undang-undang perkawinan diperlakukan, perdebatannya panjang. Dan sejak itu ada turning balik kepada hukum Islam. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Sejak itu punya kekuatan. Apalagi zamannya Pak Munawir dan bentuk undang-undang pengadilan agama, oleh Pak Harto disahkan kompilasi hukum Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian berkembanglah berbagai macam kegiatan bisnis, perbankan, asuransi, yang menggunakan kaedah-kaedah hukum Islam. Kemudian makin hari makin berkembang. Dan saya kira menjadi sangat penting ke depan kewenangan pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara syariah itu, selain hakimnya memang perlu ditingkatkan, tapi juga hukumnya. Hukum acaranya kan masih pakai hukum Belanda itu. Masih pakai HIR. Masih pakai RBG dan segala macam. Jadi belum lagi hukum material. Bagaimana kita harus menyusun misalnya hukum bisnis, atau hukum asuransi Islam, dan sebagainya. Yang orang bisa secara sekarela menundukkan diri kepada hukum itu, sehingga ke depan kita lihat bukan hanya produk-produk hukum yang dicepahkan, tapi implementasi dari kaedah-kaedah hukum Islam itu menjadi bagian dari hukum nasional kita sendiri. Itu menjadi cita-cita kita semuanya. Kalaupun maksimal, tuntutan maksimal dulu, para orang tua kita tidak sampai menjadikan Islam sebagai dasar negara, atau piagam Jakarta pun tidak berhasil, tapi saya kira tidak berarti bahwa semua spirit itu menjadi hilang. Tidak sama sekali. Jadi piagam Jakarta dalam semangat tetap hidup, dan itu sangat tergantung pada kapasitas intelektual kita untuk menyusun argumen dan menafsirkan konstitusi, dan kecanggihan kita dalam mendraft peraturan perundangan, dan satu backup politik untuk mengimplementasikan itu, menjadi norma hukum positif yang berlaku, dan kemudian juga menjadi sesuatu kenyataan yang terlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila Taufikullah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya berpendapat sebenarnya implikasi kedudukan piagam Jakarta, kedudukan konstitusional dalam dektrik itu, dalam tafsir dari enang-enang dasar, itu sadar atau tidak sadar sebenarnya dia berjalan di dalam praktek. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa seolah-olah kaedah-kaedah hukum Islam itu tidak berjalan di negara Republik Indonesia ini. Tapi sekaligus juga ini tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi mereka yang bukan Muslim, termasuk juga mereka yang Muslim tapi alagi dengan piagam Jakarta ini, akan melihat sesuatu kenyataan bahwa sebenarnya ketika diterapkan ini sesuatu yang rasional, sesuatu yang niscaya, yang memang sebagianya harus ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya melihat bahwa sebenarnya memang tidak semua dari aspek-aspek hukum Islam itu harus dilaksanakan dengan campur tangan negara. Seperti yang saya katakan di dalam pertemuan kita yang pertama dulu sebenarnya kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu sebenarnya negara yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bukan umat Islam yang wajib menjalankan, negara yang menjalankan. Sejauh memang memerlukan adanya campur tangan negara. Seperti ada institusi peradilan, kemudian ada lembaga-lembaga, kemudian formalisasi dari norma-norma yang masih bersifat abstrak di dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun juga di dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para fukaha di masa yang lalu. Itu merupakan tugas dari kita semua untuk melakukan formulasi terhadap hal itu. Jadi tadi saya katakan bahwa hukum material pengadilan agama itu sangat penting untuk dipersiapkan. Sangat aneh kalau misalnya Hakim merujuk pada sembilan kitab yang ditulis oleh para fukaha, para mujtahid di masa-masa yang lalu. Karena itu sebenarnya adalah kitab-kitab hukum. Itu sebenarnya suatu pandangan filosofis dan teoretis tentang masalah-masalah hukum, bukan suatu norma hukum yang dapat diterapkan dalam satu putusan pengadilan. Jadi sebenarnya satu buku teori, bukan satu pasal-pasal yang harus diterapkan di pengadilan. Kecuali kita memang tidak mengandung sistem Eropa Kontinental, barangkali kita membangun satu Judgment Law. Itu mungkin khas seperti itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya yang terakhir saja, yang jadi perdebatan beberapa minggu yang lalu ketika muncul peraturan Presiden tentang sertifikasi halal. Sudah lama masalah sertifikasi halal ini diperdebatkan. Saya pada waktu itu juga masih ada di pemerintahan walaupun saya punya pendapat yang agak lain. Saya mengatakan sebenarnya bagi Indonesia ini yang diperlukan itu bukan sertifikasi halal, tapi sertifikasi haram. Kenapa? Karena kalau negara itu memang mayoritas non-muslim. Katakanlah kita pergi ke Jepang, Australia, atau pergi ke Filipina. Itu kalau kita membeli masuk ke supermarket ada kontar daging ditulis halal meat, atau halal chicken. Jadi daging halal. Ya karena memang asumsinya negara ini mayoritas bukan muslim. Jadi orang Islam sudah tidak ragu-ragu ayam atau sapi ditulis halal meat, atau halal chicken. Tapi kalau negara seperti kita ini yang mayoritas Islam, asumsinya itu kan makanan halal. Jadi yang diperlukan bukan sertifikasi halal, sertifikasi haram. Jadi kalau ada produk misalnya ada corned beef, ada corned pork, itu ditulis gambar kepala babi di situ, jelas haram. Jadi sangat aneh kalau masyarakat mayoritas muslim tapi ngotot supaya ada produk-produk itu ditulis halalnya. Padahal yang harus ditulis itu haramnya, bukan halalnya. Itu saya dianggap aneh, Menteri Sekretaris Negara waktu itu berpendapat seperti itu. Saya ketawa-ketawa saja. Jadi intinya sebenarnya dulu dibuat MUI sertifikasi halal. MUI itu kan badan hukumnya yayasan. Yayasan kita sudah tahu semua tahu apa fungsinya. Sama juga kayak Dewan Da'wah itu kan badan hukumnya yayasan. Bukan ormas, bukan apa-apa. Yayasan kita tahu sama tahu lah. Jadi mana bisa yayasan kemudian mengatur sesuatu terkait dengan negara. Jadi lalu muncullah peraturan presiden tentang sertifikasi halal. Saya sih melihat aspek positifnya saja. Artinya negara betapapun ini hanya seorang Jopowi yang kadanglah orang abangan, orang begitu bukan dari kalangan Islam yang mendalam pemahaman Islam. Tapi Jopowi juga teken peraturan presiden tentang sertifikasi halal. Artinya memang aspek-aspek dari syariah itu sepanjang dia memerlukan campur tangan negara, dituangkan, dipromulasikan dalam bentuk peraturan presiden, ya negara masuk ke situ. Dan kemudian juga membentuk lembaga-lembaganya. Lembaga sertifikasi halal misalnya dibentuk dengan keputusan presiden nantinya. Jadi sebenarnya step by step hal-hal yang memerlukan integrasi negara atau memerlukan campur tangan negara. Ya negara itu terlibat dalam proses itu. Jadi saya kira ini yang saya singgung minggu yang lalu membedakan misalnya antara kita Filipina dan Malaysia. Kalau Malaysia itu sudah Islam agama resmi negara, Filipina itu sekuler begitu. Tapi kita, Islam tidak disebut apa-apa di dalam konstitusi kita. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya di dalam negara yang berdasarkan Pancasila dengan ketuaan yang mahasiswa ini, apalagi dikaitkan dengan tafsir terhadap spirit dari piagam Jakarta Mata yang menjiwai Unan Asar 45 itu, maka sebenarnya negara itu dia nggak bisa mencampuri internal agama. Kalau sembayang Jumat itu wajib bagi laki-laki yang mekelaf, yang tidak berhalangan, safir dan segala macam, atau puasa itu wajib, ya pemerintah nggak bisa nawar-nawar. Gimana ya kalau puasa ini jadi sunat mu'akat aja, supaya orang bisa kerja-kerja-kerja, kata Pak Jokowi kan begitu. Dia kan nggak bisa nawar-nawar. Tapi begitu dia sudah merupakan suatu kewajiban agama, maka negara kemudian menampung dan memfasilitasi itu, mengatur jam kerja dan lain-lain. Jadi seperti kita haji nggak bisa ditawar, itu kewajiban bagi siapa yang mampu. Maka ada dirjen haji dan umroh sekarang yang mengurusi orang haji itu. Ada kata Paus itu dipartikan mengeluarkan satu konsili bahwa setiap orang Katolik wajib hukumnya sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu untuk bersejarah ke Bethlehem misalnya. Pemerintah kita nggak bisa, Pak Paus gimana, jangan wajiblah, Pak sunat mu'akat aja gimana, misalnya begitu. Dia nggak bisa mencampuri. Tapi begitu Paus membuat dekret seperti itu, siapapun biarpun saya yang jadi presiden, nanti akan membentuk dirjen urusan ziarah ke Bethlehem seperti dirjen urusan haji dan umroh. Jadi fungsi negara memberikan satu pelayanan. Tidak sekular state seperti Filipina yang mengatakan bahwa negara tidak akan mengurusi campur tangan apapun dalam urusan keagamaan di Filipina. Karena sekular. Tapi Malaysia hanya Islam yang diurusin agama lain tidak diurusin. Karena Islam agama resmi negara, yang lain itu agama nggak resmi. Kita saya kira semua seperti itu. Jadi saya pernah waktu jadi pejabat, menulis surat kepada semua Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia dan catatan sipil, supaya mencatat perkawinan mereka yang kawin di Kelenteng, agama Konghucu. Karena agama Konghucu itu Gus Lur tanya saya waktu itu, Konghucu itu agama apa bukan? Kan nggak ada nabinya. Saya bilang, jangan pakai kriteria agama kita, dipakai nilai agama orang. Gimana sih Gus? Saya bilang, ya tanya mereka, kalau mereka bilang agama, ya sudah agama saja. Jangan kita yang menilai. Negara nggak nilai, apalagi nilainya pakai penilaian Islam, harus ada Nabi, kitab suci, ada malaikat, ya nggak ada. Saya bilang, gimana sih? Saya sebutkan dalam undang-undang, saya bilang, ya sudah, kalau gitu kita setakatnya. Kita bilang saja Konghucu agama. Lalu kemudian perkawinan yang dilakukan oleh agama Konghucu, itu selama ini nggak jelas statusnya. Nah, padahal nonang perkawin, maka perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan percayaannya itu. Saya waktu itu sebagai Menteri Sekretaris Negara, menyurat semua kepada Bupati Gubernur Wali Kota supaya mencatat perkawinan mereka yang sudah menikah di Kelenteng. Jadi saya bilang, datang dari Kelenteng itu ada suratnya, si Acong sama si Ani misalnya, hari ini sudah nyembah-nyembah begini-begini, di Kelenteng sudah sah kawinnya menurut agama Konghucu. Sudah dikatat sama catatan sipil, selesai urusannya. Jadi sejauh itu negara, padahal saya Ketua PBB. Saya nggak ngurusin Islam, agama Konghucu saja saya ngurusin. Jadi sebenarnya, saya kira kalau Kristen, agama Kristen kan nggak ada hukum, bangkala orang Hindu Bali bangkali dia perlu hukum, atau kalau orang Konghucu dia perlu hukum, negara sebenarnya dapat menerapkan itu. Jadi tidak hanya spesifik berlaku pada keadaan, cuman bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung hukum, yang agak komplikated hukumnya itu dibandingkan dengan agama-agama yang lain barangkali. Memang tentu diperlukan satu tingkat kajian, transformasi dari keadaan-keadaan hukum Islam menjadi hukum nasional, dan kemudian ketika menjadi hukum nasional, dia adalah hukum negara kita, agama publik Indonesia. Nggak perlu lagi disebut hukum Islam, atau segala macam. Jadi dalam hal-hal yang publik seperti ini, memang memerlukan satu pemahaman yang mendalam mengenai persoalan ini. Dan segera itu taksir itu sangat penting. Pendalaman terhadap persoalan hukum dan legal theory jadi sangat mutlak diperlukan untuk kita mampu melakukan transformasi dan membaca kepentingan masyarakat akan hukum. Dan kemudian baru diperlukan adanya satu kekuatan politik untuk mentransform, itu diformalkan menjadi hukumnya negara. Tapi kalau tidak negara, sudah. Kalaupun kita bisa mengisi ruang publik, ada kita tersingkir dari kekuasaan. Tentang kali, ruang publik itu kita beri warna-warna Islam segitu rupa, sehingga pelan-pelan dia mempengaruhi negara, dan juga akan diadopt oleh negara sebagai bagian daripada negara itu sendiri. Saya kira itu hanya kesimpulannya. Dapat saya sampaikan, semoga menjadi bahan percerahan bagi kita semua melihat persoalan ini. Terima kasih banyak.